Halo Sobat KZ sekalian, selamat datang kembali di Tell the Story of S.H.I.E.L. Online Di sini KZ bakal membahas tentang event S.H.I.E.L. Online Blade of Destiny pada bulan Maret ini Dan juga KZ bakal membahas tentang karakter yang baru KZ buat di bulan ini Ini yang pasti nanti bakal dipakai cara ini untuk memperkuat karakter utamanya KZ Yuk kita lanjut, nonton sampai selesai Halo Sobat KZ sekalian, selamat datang kembali di Silver KZ Channel Seperti yang tadi KZ bilang di awal, opening KZ bakal membahas tentang update-an terbaru di S.H.I.E.L. Online Blade of Destiny Sekaligus akan memperlihatkan gameplay yang KZ mainkan pada karakter yang baru KZ buat Ayo kita langsung aja pembahasan yang pertama kali ini ada pada websitenya Yuk cek 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 ya Ini sudah ada Pertama yang dilihat adalah ini dari forumnya ya Forum Playrohan.com di tempatnya S.H.I.E.L. Online Blade of Destiny Di sini ada update-an untuk event baru yaitu Spring Rush Login Event Dimana kayaknya ya di sini GM-nya ini mau bagi-bagi item mall Oke langsung aja dilihat ya Jadi di sini tuh aturannya kalian tuh cuman harus login aja setiap hari dari tanggal 11 sampai dengan tanggal 7 April Jadi Sobat KZ cuman harus login doang tanpa ada persyaratan khusus lainnya Dan hadiahnya ada macem-macem nih Yang pertama itu ada 150 XP Yaitu 50% Kemudian ada jackpot bait Dan pastinya di sini selain yang ada di sini Selain yang ada di sini nih Ada 24 macam Ada 29 macam di luar yang disini tuh berarti ada 3 macam hadiah yang akan didapat jadi kalau nanti sobat ngasih strike login selama 10 kali itu kalian dapat 1 premium kiosk untuk jualan item-item mall kemudian kalau strike 20 hari itu bakal dapat reset scroll dan fancy flower carrier ini kayaknya yang itu tuh guarder yang kayak cacing itu tuh dan kalau 24 hari berturut-turut login sobat ngasih bakal dapat blessed diamond serta second class skill reset scroll jadi ini jangan sampai kelewatan terutama untuk yang gila tempa kayaknya kalian jangan sampai dilewat 24 hari login tanpa stop oke selain ini kayaknya ini menurut gajah sih penting banget ya karena gajah juga masih banyak penget butuh nih XP150 dan ini bakal dipakai di karakter pendukung punya gajah oke kita akan lanjut ke bahasan yang berikutnya masih seputar tentang update-an ya kalau update-an lainnya itu kita lihat di judi grebit oke ini judi grebit yang sekarang ini juga baru update dia jadi sobat ngajah silahkan nanti voting nih kira-kira ngajah harus login yang mana nih apakah login untuk grebit judi golden chest atau untuk marble jadi bukan login sih maksudnya nanti harus gajah yang mana nih ya ada tiga macam dan tiga-tiganya baru update oke yang pertama ya yang pertama di bahasan tentang update kita lihat yang didapat disini nih ini juga menarik balik lagi ya kenapa gajahnya seneng banget update-an tentang grebit terus golden chest sama monopoly karena gajahnya butuh barang-barangnya ya jadi di grebit ini balik lagi ya ke topiknya disini ada popstar hybrid pad kemudian ada evolution lift 100% dan itu gajah harus dapat juga di sebelahnya ada premium gear 7 hari untuk jualan item-item mall tapi via game ya jadi dia bisa jualnya pakai premium ini kemudian ada iron raskol rapid permanent ini juga lumayan nih terus di bawah juga gak terlalu rugi-rugi amat sih kalau buat kasih ya ada albero toolbox atb2 gold runstone belum pakai sih tapi bakal kepakai slow runstone juga nah ini pad feeding bag 30 hari ini juga perlu jadi biar nanti pad yang gajah dapat bisa makan tanpa harus menungguin kasih-ngasih makan ya di otomatis dan di bawahnya ada attack hike untuk pad master tipe ini buat yang stage 7 kan waktu di grebit yang kemarin tuh itu kasih dapatnya yang low-low-low semua nah sekarang dapat yang hike kemudian sebelahnya ada pad upraiser mistake yang spesial ini kasih belum pernah nyoba sih ini dapatnya ke gimana buat yang udah pernah nyoba tolong komentar ya itu seperti apa kajah belum pernah nyobain sebelahnya lagi ada marco mistake spesial ini juga kayaknya buat senjata di unident tapi spesialnya ini apa ya ini kurang ngerti coba buat yang paham dikasih kolom komentar aja nanti kajah baca satu-satu ya di bawahnya baru yang agak-agak tidak terlalu penting tapi penting juga sih kayak ini makro mistake yang biasa terus pad upraiser juga ada opera face ini kayaknya buat ganti muka terus goncales face kenapa mukanya harus begini ya oke terus ada XP 100% 3 hari eh sorry 3 hour 3 jam terus pad trainer roll ini tau nih supaya si padnya nggak lapar selama 3 jam terus ada revive sama ganti gender oke terus ada phishing XP juga jadi kalau di grab it sarannya sih buat yang pengen nyari SRS terus evolution pad boleh nih main di grab it oke terus di updatean yang lainnya ya coba kita lihat updatean baru baru disini ada cek 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 karena item mau kita ke keliru sababit nah di nah golden chest update tada oke di golden chest update nya ini sekarang juga boleh ganti semua disini yang paling bagus kalau menurut kaze semuanya bagus ya kaze belum ada yang punya di karakter kaze yang berbikin sekarang ya ya karakter utama juga belum ada yang punya sih seperti biasa masih ada red, blue, green dragon eye masih ada kemudian yang di updatean sekarang itu ada japan kostum htbs untuk superior ini juga oke banget terus ada luxurius opa-lupa kostum itu juga oke dan yang menariknya disini itu ada ahw yang dmg.dg oke untuk padnya sendiri ini kayaknya stage 7 fly forest spirit spirit dryad kemudian kalau yang ini apa lagi paling ini white dragon guardian glove dot dg terus black dragon guardian ini juga oke ini untuk yang golden chest nya ya kayaknya ini bagus-bagus juga jadi ada dua pilihan yang paling bagus yang mana menurut sobat kaze kaze harus ngegacah yang mana grab it kah atau arus golden chest dan kita akan bergeser ke yang satu lagi ini mesti masuk ke ingame nya oke kita pindah ke game nya oke ini kaze sudah ada di dalam game nya ini kaze pakai char nah char utama kaze kan yang gunner ini ini yang akan dibahas disini mungkin sekalian lewat ke pembahasan kedua nanti ya kita pakai yang krevening ini ya start itu oke 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 kaze udah ada di dalam gameplay nya ini ada di foto live oke nah update terbaru di monopoli itu ada mana buka dok nah ini kayaknya layarnya kegedeannya tapi gak apa nah yang menarik tuh disini ada bright mystical necklace ini juga kaze masih butuh kemudian harmonious ancient guard ini butuh terus ada flame madragora butuh kayaknya ya nah ini flame black dragon juga ada di bawahnya ada powerful emerald necklace butuh juga fox fire kitsune juga butuh banyak banget ya butuh nya powerful action guttering juga butuh red valkyrie oke lah oke tuh banyak barang barang ini lucky dice aja banyak macam yang belum masih punya oh matte titan ini juga ada disini oke juga ini bawahnya gak kelihatan lagi aduh komputer pasti di update juga nih apun flag gitsune juga ada mata mata pop kitsune tapi yang attack disini ada nih oh ada bajunya luxury captain america itu keren juga kalau dapet nah jadi silahkan sobat kaseh apa namanya memberikan komentar kaseh bagusnya ngegacah dimana ya apakah di ini apa namanya marble ini terus apakah harus buka golden chest atau grab it silahkan kalian komentar di bawah kolom komentar oke nah ini kelewat nih baga bright action gut ring oke dikukus bagus ya nanti deh kita coba ini ya jadi buat update yang sekarang kayaknya lumayan bagus sih menurut kaseh karena kaseh belum pernah punya semuanya gitu jadi silahkan tentukan kaseh harus ngegacah dimana ya kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya dan apa sih sebenarnya yang kaseh bikin untuk pendukung karakter utamanya kaseh nah itu bisa dilihat disini kita buka item ini ada atv quest service totalnya ada 6 stack sebenarnya ini harusnya mau buat si karakter craftman ini dijadiin demo atau dijadiin artisan tapi kaseh ternyata butuh bikin karakter priest jadi untuk sekarang atv ini bakal dipindahkan ke karakter priest punya kaseh ya oke kita lihat ini kita pindahin dulu ya kita pindahin dulu ya tapi kebanyakan nanti bakal kopel rio nya kaseh yang bapak mainnya disana jadi gak apa-apa sih kalau mau add-add aja akan dikirim ke karakter itu ya 39.000 ke 50 1 stack 5.000 41 42 43 44 kayaknya 3 stack cukup ya oke dikirimin dulu ke karakter sana dikirim semua jadi kita akan login ke karakter priest yang punya kopelnya kaseh ya terus kalau lagi sebelum pindah mumpung masih disini oh iya ini sebenarnya login yang tadi kaseh bilang itu hadiahnya udah masuk kok bisa dicek ini kaseh udah login di hari kedua ya jadi si sorry ini oh my god nah hadiahnya itu ada XP yang 150 kemudian ada nah ini default bed ini udah ada dua-duanya kayaknya besok akan berlanjut ke hadiah yang berikutnya jadi jangan sampai absen update 24 hari supaya bisa dapat bless diamond ya soalnya lumayan buat getuk-getuk jika kaseh butuh kita getuk dan kita bikin video kontennya ya oke kaseh akan pindah dulu ke karakter priest yang lagi dibikin dan dibuat oke ini pindah dulu karakter ya kaseh udah ada di karakter priest yang kaseh buat dan yang memainkan sebenarnya bukan kaseh tapi kemungkinan untuk kepentingan bikin konten ini karakter bakal banyak kaseh yang pake bukan berarti mode ya oke kita akan login dulu ya nah ini sudah masuk siap sekarang ini karakternya dan ini full intelligent jadi emang diutamakan untuk buff tadi tuh kaseh udah kirim disini ya untuk service tapi kalau gitu tinggal pindah aja ke service by the way kalau ke service jangan pake ini nih wagon pake langsung aja kesini ya kita akan ke service dulu ini udah 192 tinggal 8 level lagi 200 mungkin karakter ini nanti bakal di GB sama temen gak sih yang main di Jepang main seal online jadul juga mudah-mudahan dia ada waktunya karena di Jepang dia sambil kerja jadi kalau misalnya sempat kayaknya dia bakal main bareng GB karakter yang ini karena tujuan kita sama sih pengen main masuk ke candy tapi kesusahan untuk buffnya jadi mari kita sama-sama main ntar kalian bakal tau ya siapa yang main bareng sama kaseh ini kita ambil dulu si ativian tadi dikirim mana tuh mailman oh ini mailman halo mailman liat mailboxnya receive 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 oke kita akan bingung ke quest service quest service quest service kayaknya ini gak akan di full gameplayin ya bulat balik ya penyebab lagi skip dulu skip dulu apalagi ini kan belum berarti ya mesti ngambil dulu bunga ini itu oke hello deh gore dia keluar tandat seru lanjut lagi ini kalau kalian pertama kali quest service yang pertama kali kalian lakukan adalah ngobrol terus sama si quest manajernya tungguin ada tanda seru diatasnya jadi sampe beres ngobrol semua pilih dari 1 sampe 3 sampe ada pilihannya itu do you like a flower terus nanti sobat kaseh klik si do you like a flower nya ya do you like a flower gitu ini sudah berapa kali ngobrol ya terus keluar ininya win the favor terus nanti kita harus ke sini nih ke apa namanya TWR to the waste red soil kesana ketemu sama apa ya kaca juga lupa namanya pokoknya itu nah ini kita akar kesana ya mumpung sekalian lewat waduh waduhnya lihat udah udah oke kita keluar dulu kamu sama sini kita ngambil dulu bunganya abis itu balik lagi ke si quest manajernya ya bukan bukan si Bruce sorry bro terus isinya disini juga gipsi gipsi kalau gak salah dia tapi yang jualan ya gipsi yang jualan yang ada nih oke nah ini gipsi mersan kita gak usah beli tapi kita ngambil flower nya yang diminta gipsi store kita ngobrol ada tandanya top aja i can get some dessert flower yes udahlah baik aja lah ya oke kita dapet bunganya kita balik lagi ke si endis yang tadi begitu maksudnya jadi quest service itu agak sedikit berbeda dari high quest ya jangan bisa makan kenapa nih bang tiba-tiba kok gak bisa ini bukan gak bisa emang emang prosesnya agak lama dia kita bakal tukerin dulu ya si ATV nya ini oke oke kita ketemu lagi ke si mbak manager mbak saya mau nambahin ini ya mbak nambahin fame sama si mbak astaga pincel ini bikin apa ya gregetan padahal kayaknya gamenya gini-gini aja tapi nostalgia banget sumpah mari kita tukarkan eh sorry kita kasih dulu nih bunganya end over the flower siap oke questnya udah hilang ini udah hilang jadi mari kita langsung tukarkan si ATV nya ya ini kita mulai oke fame kita masih 39.050 ini rekruit dan gajah belum menggunakan quest 4 hero jadi nanti gajah bakal main bareng sama temen gajah yang main di jepang sana dan mudah-mudahan dia bisa membantu sampai quest 4 hero karena ini priest kan dia gak mungkin kebukan jadi akan dibantriin sama beliau nah iya beliau dong eh dah kita akan tukarin dulu ya dapet berapa eh kalau kebanyakan ini kayaknya nanti bakal di skip eh bloko bener-bener diambil aja apa tuh kayak priest bukan kan serius dibaca dulu ya hair clip gak hair clip bukan oke nah ini terus ini harus cepet-cepet ya dan ini bakal di skip mending sampai beres ininya abis deket-deket akhir bakal di play lagi videonya ya ini berarti tinggal berapa lagi nih eh 4 kali lagi 120 udah greenhorn juga tapi tanggung abisin aja 52.000 oke kita selesaiin dulu ya tinggal dikit lagi nah agak lama sih disini sama aja sih kayak apa namanya waktu quest ice crystal membundingnya lama banget semua ya tapi gapapa ya heading saya ambil nah dapet tuh wah bener-bener kumpung dia masih ini nih oh iya iya melek bisa gak aduh udah gak bisa nunggu lagi hahaha sumpah saya juga kadang-kadang nungguin ini ya terus ini sambil nungguin ya dapet cegel itu juga lumayan tadi kan 2 juta sekian jadi nambah nih dapet pake itu 3 stack dapet berapa 2 juta lebih nih lumayan kan daripada ngemis kan mending usaha sendiri ya jadi inilah alasannya kenapa kaze suka nangkring di depan wapnya sevis di depan wapnya north poibus jadi kalau ada yang bikin pertanyaan bang kenapa nongkrongnya disono terus ya itu biar setiap kali kaze pulang dari kerja langsung farming tv disono ya rebutan-rebutan terkadang-kadang emak suka rebutan juga oke ini diberesin bentar apa itu eh kopak engine mapeh di buat teling gini ya lama lagi dong identified lagi AVRE ON 30 sifat ini aduh juga udah nyiapin diamond juga cegel 750.000 udah pasti ada ya kan ini ada 4 juta nah bisa dilihat tuh famnya 500 satu kali ininya kemudian cegelnya itu 70.200 tadi ada tiga stag berarti satu stag itu kurang lebih 5.000 cegel eh 5.000 femtory cegelnya 700.000an oke beres satu car dan mungkin ini bahasan kazek kali ini sampai disini dulu ya nyambung lagi ketemu sama karakter ini kalau enggak minggu depan nungguin dari temen kaze yang di Jepang dulu ya kalau misalnya udah siap ready baru deh kita main bareng dan kalau sobat kaze mau add karakter ini silahkan tapi kemungkinan pas bukan kaze yang main dan kemungkinan ini ceweknya kaze yang main ya jadi coba tanya dulu atau gimana dulu gitu jangan jangan langsung wah coy gini ini skst taunya bukan kaze gitu kan nanti dijawabnya beda oke sekian dulu bahasan kaze kali ini tentang gameplay diisil blatof disini dan segmennya tell the story of seal online yang hari ini bahas tentang update-an terbaru di bulan Maret 2020 ada apa aja tadi ya kayak ada grabbit yang baru terus golden chest yang baru udah gitu marble yang baru dan event spring rush event spring berarti musim semi ya musim semi yang baru serta inilah satu karakter yang kasih siapkan untuk mendukung karakter utamanya kaze terus di akhir pembahasan ini kalau sobat kaze mau memberikan donasi apapun yang berhubungan dengan seal online boleh-boleh aja enggak enggak ada masalah situ kayak kemarin tiba-tiba ada yang ngirimin rupa cegel terus ada yang ngirimin barang juga tapi namanya aneh-aneh itu tolong aja ya ditulisin ini siapa terus ininya siapa jadi kaze enggak asal terima gitu takutnya itu dari temennya kaze masukin barang nah kaze kan enggak tahu nih punya siapa punya siapa cuman buat yang kemarin ngasih barang itu terima kasih banyak jadi dukungan kalian tuh luar biasa sekali ya padahal kaze masih sangat pemula di seal online blood of destiny ini ya semoga bahasan kaze yang tadi bermanfaat untuk para player seal online blood of destiny oke kembali kaze bilang sampai berjumpa di bahasan tell the story of seal online berikutnya bye 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 bye